Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di menu busakar, salam bonsai mania Oke untuk kesempatan hari ini saya mau mencari bahan bonsai di persawaan teman saya ya Katanya ada amplas putih dan loa di fondasi pinggiran sawahnya Oke, nah ini sudah sampai lokasi sawahnya ya Sawahnya dari sini sampai sana ya Oke, kita cari di pinggir-pinggiran katanya sekitaran fondasi sini ya Oke mas bro, kita terus menyusuri persawaan ini ya Di sini saya melihat serut juga ini mas bro Tapi kecil-kecil ya, tidak berbonggol Oke, di sampingnya ini juga serut lagi nih mas bro Nah ini dia, kecil tapi Oke, kita terus mencari bahan bonsai amplas putih dan loanya ya Wah, ternyata di sini mas bro yang saya cari-cari Nah ini dia, daunnya yang atas halus Yang belakangnya kasar ya, kalau untuk amplas putih Oke, di sampingnya ini loanya mas bro Nah ini dia Nah proses pengambilannya kayaknya sulit ini Tapi saya usahakan bisa kena ya Oke, langsung saja kita proses penggalian mas bro Oh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke mas bro, nah ini dia, akhirnya kena dua-duanya, kita buangin daunnya dulu ya Nah seperti ini Oke, nah ini dia mas bro Cukup lumayan ini ya Untuk amplas putihnya sangat istimewa mas bro Kecil-kecil bermotif ya Nah untuk loanya lumayan mas bro buat bonus ini Nah untuk karakter amplas putihnya ini Luar biasa perakarannya mantap banget ini mas bro Sangat keren ya Oke, nah untuk loanya seperti ini mas bro Lumayan lah ya Oke mas bro, sekarang langsung kita proses di rumah ini ya Habis istirahat langsung proses ini mas bro Nah sekalian saya tanam juga ya Nah ini masih saya kurangi cabang-cabangnya dulu Biar terlihat motifnya mas bro ya Nah nanti setelah dikurangi cabang-cabangnya Nah nanti setelah dikurangi cabang-cabangnya Seperti apa motifnya Nah mudah-mudahan semakin keren ya Oke, kita buangi semua cabang-cabangnya Nah ini semua cabangnya ini bersejajar semua ini mas bro Nah banyak sekali yang harus dibuang ya untuk cabang-cabangnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke mas bro, kurang lebih motifnya seperti ini ya Hasil sementara seperti ini aja dulu ya Nah untuk perakarannya juga mantap banget ini mas bro Oke, sekarang kita proses loanya ya Nah ini cabangnya bertumpuk ini Jadi sedikit besar ya batang atasnya Oke, kita press juga mas bro Biar pertumbuhannya nanti bisa kita tentukan Oke, kita potong semua cabang-cabangnya Nah seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah langsung saja kita proses tanam mas bro Nah kita tata medianya Untuk medianya saya menggunakan tanah murni ya Seperti biasa pakai tanah murni Nah kemungkinan cara tanah murni Nah kemungkinan cara tanam saya seperti ini ya Nah perdirinya juga seperti ini mas bro Oke Kita tambahkan media ya Untuk perakarannya kita timbun dengan media dulu mas bro ya Biar pertumbuhannya subur Nanti kalau sudah subur baru kita angkat lagi ya nanti Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax oke Mas Bro proses amplas putihnya sudah selesai ya tinggal low-nya saja Oke kita proses juga ini ya Nah ini dia seperti ini ya kemiringannya Oke kita tambahkan media dulu oke Mas Bro ini dia dua-duanya sudah selesai ya seperti ini Mas Bro untuk amplas putihnya seperti ini ya Oke ini dia low-nya seperti ini Oke sekarang tinggal proses penyiramannya saja Mas Bro ya Oke langsung saja kita siram oke Mas Bro prosesnya sudah selesai ini ya tinggal proses penyungkupan saja untuk amplas mas putih dan loa walaupun tidak disungkup tetap bisa tumbuh ya tapi saya sarankan disungkup saja Mas Bro untuk mempercepat pertumbuhannya ya Oke mungkin video kali ini cukup sampai disini dulu Terima kasih sudah menonton jangan lupa like share comment dan subscribe ya dan sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya Terima kasih Mas Bro Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.